Kelompok tani di Desa Argomulyo, Kecamatan Bintang Ara, dan Desa Hayup, Kecamatan Harwai mendapatkan bantuan alat pembuatan asap cair serta gudang UPP. Bantuan berasal dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Selain memberikan bantuan alat, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel juga berikan pelatihan penggunaan alat pembuatan asap cair bagi kelompok tani di Desa Argomulyo. Pelatihan ini untuk memaksimalkan penggunaan alat. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Tabalong, Saleh menjelaskan, tahun ini Tabalong mendapat bantuan 4 unit gudang dan 2 unit alat pembuatan asap cair. Bantuan ini untuk memperluas penggunaan asap cair sebagai pembuku latek sesuai anjuran Dinas Pertanian. Tahun anggaran 2019 ini kita dapat bantuan gudang 4 unit dan 2 unit alat pembuatan asap cair, pembuku latek. Yang bisa kita lihat di samping ini adalah gudang, sampingnya ini adalah alat untuk pembuat asap cair. Cair untuk tahun ini di Desa Argomulyo sama di Desa Hayok. Bantuan alat asap cair ini atau pembuku latek diharapkan petanian ini tidak lagi memakai bahan pembeku tidak anjuran. Contohnya pakai pupuk TSP mungkin, itu tidak boleh lagi. Kita harus pakai pembeku yang dianjurkan. Asap cair ini, bahan yang kita buat sederhana, dari kayu yang tidak terpakai, kita bakar di sini, menghasilkan dalam satu jam itu hampir 800 ml. Bantuan ini merupakan langkah untuk mendukung program gemas mekar atau gerakan masyarakat meningkatkan mutu karet yang dicanangkan pemerintah beberapa tahun lalu. Dengan kualitas tinggi, karet dapat dijual dengan harga yang lebih mahal. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.